Hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan pagi ini Bang Edy Ompong akan memberikan informasi terbaru mengenai wisata alam yaitu Curug Cikaso yang berada di Sukabumi Jawa Barat Mari ikuti terus dan jangan di skip, let's go Oke untuk perjalanan kali ini kita mulai dari Pelabuhan Ratu atau daerah Sukabumi Nah saat ini saya baru selesai beristirahat yaitu pukul 5.00 Setelah istirahat saya lanjutkan lagi perjalanan menuju Curug Cikaso Untuk sampai di Curug Cikaso kita memerlukan waktu kurang lebih 3 jam Maka dari itu saya sarankan buat kalian yang ingin menuju ke Curug Cikaso lebih baik berangkat di malam hari Nah setelah sampai di daerah Sukabumi kalian cari tempat peristirahatan Setelah beristirahat 2-3 jam kalian bisa lanjutkan lagi perjalanan menuju Curug Cikaso Jadi tenaga kalian tidak terlalu capek Untuk perjalanannya disini kalian bisa lihat sendiri sangatlah bagus Tentu saja buat kalian yang ingin melewati jalur ini harus selalu berhati-hati Nah buat kalian yang baru mampir di channel ini mohon dukungannya dengan cara klik tombol like, komen, share, dan juga subscribe Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan informasi terbaru dari Bang Edi Ompong Buat kalian yang ingin menuju ke Curug Cikaso kalian bisa menggunakan Google Map Jika kalian merasa bingung lebih baik bertanya kepada warga setempat Nah dari sini kita masih lurus terus Jadi buat kalian yang ingin menuju ke Curug Cikaso Jangan lupa membawa jas hujan dan juga baju pengganti Nah sekarang kita sudah sampai di daerah Curug Cikaso yang beralamat Desa Ciniti, Cibitung, Sukabumi, Jawa Barat Nah untuk tiket masuknya itu 5.000 rupiah per orang untuk parkir motor 7.000 sampai dengan 10.000 rupiah sedangkan untuk parkir mobil 10.000 sampai dengan 15.000 rupiah Nah disini kalian bisa diarahkan oleh tour guide atau penunjuk jalan Nah disini saya memilih untuk jalan sendiri tidak dengan tour guide karena perjalanannya pun terbilang sangatlah dekat Jika kita menggunakan perahu hanya memerlukan waktu 2 sampai dengan 5 menit saja Nah untuk tiket perahunya itu 65.000 sampai dengan 70.000 rupiah untuk kapasitas 8 sampai dengan 10.000 rupiah Jadi kalian yang ingin menaiki perahu hanya memerlukan waktu 2 sampai dengan 5 menit Jika kalian memilih jalur darat yaitu 10 sampai dengan 15 menit dengan berjalan kaki Nah kalau kita menggunakan perahu suasananya pun akan sangatlah berbeda karena disini kita melewati 2 sungai sekaligus yaitu yang berwarna coklat dan juga berwarna biru ke hijau-hijauan Tentunya aliran ini dari curug jikaso Oke sekarang kita sudah sampai dan menepi untuk menuju ke curug jikaso Sedangkan untuk jam operasional curug jikaso yaitu Senin sampai dengan Minggu mulai pukul 6 pagi sampai dengan pukul 5 sore Untuk fasilitas disini pun terbilang sangatlah lengkap Tersedia warung wisata, musola, toilet, dan lain-lain Jadi buat kalian yang lupa membawa makanan dari luar Tentunya tidak perlu khawatir lagi Karena disini banyak sekali yang menjual aneka makanan dan juga minuman Untuk harganya pun terbilang sangatlah terjangkau Nah disini kita dilarang keras untuk bermain air ataupun berenang di dekat area curug jikaso Takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Jadi buat kalian yang ingin berenang ataupun bermain air Lebih baik mencari aliran air yang lebih dangkal Untuk area disini pun terbilang sangatlah luas Maka dari itu untuk para wisatawan yang berkunjung ke Curug Jikaso Jagalah kebersihan dan jangan buang sampah sembarangan Oke air terjun Curug Jikaso memiliki 3 curahan air setinggi 80 meter dengan lebar sekitar 100 meter Nah curug jikaso memiliki mitos yang berkembang ialah berkaitan dengan 3 aliran air yang ada yang memiliki nama-nama yang berbeda yakni curug asupan di sebelah kiri curug meong di tengah dan curug aki di sebelah kanan Setiap curug memiliki penunggu yang berbeda-beda Maka dari itu kita harus bisa menjaga ucapan Terima kasih telah menonton! Oke buat teman-teman mungkin cukup sampai disini dulu video kali ini Kurang lebihnya mohon maaf Wabilahi topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di video berikutnya Terima kasih telah menonton!